Artis Catherine Wilson ditangkap polisi di rumahnya terkait tugas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sementara itu aparat Polsek Bengkali Seriau berhasil menggagalkan transaksi 14,5 kg sabu. Padahal haram tersebut dibawa pelaku dari Malaysia. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Polis Line hari ini. Semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda lebih waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya Arista Hadi pamit undur diri, terima kasih. Salam Polis Line. Polisi menangkap artis Catherine Wilson terkait dugaan kepemilikan dan pemakaian narkoba jenis sabu. Catherine ditangkap seorang diri di rumahnya di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan. Penangkapan Catherine berawal dari informasi warga. Tadi pagi memang benar ada salah seorang pabrik figur yang berhasil diamankan di kediamannya ya di sekitar Jalan Damai, Ciganjur. Inisialnya adalah CW alias K, ini berdasarkan laporan masyarakat. Kemudian kita lakukan penyelidikan, kemudian melakukan pengeleraan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada dua paket jenis sabu. Saat ini Catherine Wilson tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapul dan Metro Jaya. Di Jakarta, Stephanie Patricia, Ahmad Muharlin, Anius melaporkan. Penyergapan gembong narkoba ini sontak mengundang perhatian warga di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pangkalan Jambi, Bengkalis, Riau. Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis menangkap tiga pengedar saat melakukan transaksi 14,5 kg sabu. Para pelaku melakukan jual beli barang haram tersebut antar mobil. Sebelum penyergapan, aparat melakukan pengintaian di Kecamatan Bantan selama tiga hari setelah mendapatkan laporan masyarakat. Kemudian pada pengintaian terlebut, kita temukan bahwa akan ada transaksi narkoba dari Malaysia. Yakinya bahwa disitu ada pemindahan antara para pengemudi dan penumpang mobil Toyota Vansai itu dengan Toyota Innova. Nah, itu membuat kami yakin bahwa ada barang di dalamnya. Dalam penyergapan, polisi juga menyita tiga unit minibus yang digunakan pelaku saat bertransaksi. Ketiga tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Bengkalis, Riau, Deddy Iswandi, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.